Siap nih, selanjutnya kakak akan warnain sabit gribble, warnain menggunakan crayon gribble, nih crayonnya sabit gribble Warnanya banyak kan ya, karena disini backgroundnya sudah warna biru, kakak harus menghindar warna biru sabit gribble Kalau backgroundnya warna biru terus gambar biru lagi nanti kelihatannya jadi kayak bolong atau warnanya gak kelihatan Jadi kakak menghindar warna biru untuk gambar itunya, gambar apa namanya, gambar warna, gambar ininya, kepalanya, kakak akan pilih dengan warna pink Ini sabit gribble, warna pink Ini untuk rambutnya, tapi kalau untuk Nah, sobat gribble ya, kalau kakak mau memberi garis outline, harus kena ke bagian gambar yang sudah diwarnai, pasti ada dikasih tatakan Sobat gribble jangan lupa, paling simple pakai tisu, kering untuk tatakan supaya apa, tangan kita gak ngegosok warna ya kakak ya Bagian yang sudah diwarnai, akhirnya malah jadi kotor Nanti kalau yang sudah dikasih seperti ini, nanti tinggal dikasih lihat yang kira-kira yang sudah jadinya saja Biar langsung terlihat, oh ini contohnya yang belum jadi dan yang sudah jadi Oh gitu ya, siap kak Mele nih Yang penting dikasih garis outline dulu ya kak Tunggu dulu ya, saldribble Kalau outline-nya belum jadi, jadi kelihatannya kurang bagus nih Nah, lensi warna gribble Untuk outline-nya gak kalah bagus ya, sobat gribble Jadi, nanti kalau misalnya, oh outline-nya harus pakai spidol, kalau ada boleh Oh, harus pakai pensil kaca, kalau ada boleh, kalau gak ada bisa Pakai pensil warna hitamnya gribble, itu untuk garis outline-nya juga bisa Yang sebelahnya, kakak juga akan mempertebal garis outline-nya Nah, kalau sudah jadi seperti ini nanti kak, tinggal Dikunting Dikunting dan dikasih tulisan-tulisan ya kak Iya, dikasih kata-kata indah, kasih tulisan apa Biasanya sih selamat, apa gitu ya, selamat ulang tahun Atau happy birthday gitu Bisa Nah, bisa Ini saldribble sudah jadi seperti ini Kita bersihkan dulu Kita bersihkan, setelah dibersihkan, kita gunting Ini sobat gribble Nah, kayak Nuh, mungkin nanti ini proses guntingnya Yang penting, sobat gribble tahu ya Iya Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal digunting Setelah digunting, tinggal dikasih kata-kata Oh, siap nih Ini yang sudah jadi, sobat gribble Jadi, sobat gribble Kita terangkan dulu ya Di sini kan ada tiga kotak nih, sobat gribble Satu, dua, tiga Nah, untuk kotak satu Untuk kotak satu berarti yang ini Iya, untuk kotak satu yang ini Ini kotak satu Ini kotak dua Nah, kotak yang ketiganya Ada di bagian belakang Seperti ini Ini, yang ini nanti dilipat Setelah dilipat Setelah dilipat Yang kotak ketiganya Tempel di kot Di bagian belakangnya Kakak gunakan lemnya Lem, ini, glue stick Gribble Bagus nih, sobat gribble Ini aman Dan juga tidak berbau Yang biasanya kan kalian seperti ini Baunya menyengat ya Kalau ini, baunya sangat nyaman Jadi, ini cocok untuk anak-anak Untuk perkantoran Atau untuk guru-guru juga Ini cocok sekali Oke, boleh Kak Ibnu Kak Ibnu kasih contoh-contohnya Oh iya Ini contohnya banyak, sobat gribble Coba Boleh dibuka-buka, Kak Ibnu Nih, kalau yang ini Ulang tahun Atau hut RI Ada yang ini Untuk ucapan Untuk kedua orang tuanya Untuk orang tuanya Atau untuk mamanya Ada yang seperti ini Untuk Muharam Gambarnya masjid Nah, setelah dibuka Coba kamu isinya Kata-katanya apa Nah, seperti ini Sobat gribble Bagus ya Ini untuk yang tema Muharam Yang ini Tema ulang tahun Wah, gambarnya banyak nih Kak Meli Kayaknya menarik sekali nih gambarnya Nah, ini apa nih Pororo Ini untuk ulang tahun juga Nah, seperti ini Kalau sobat gribble Mau Gambar-gambar seperti ini Untuk mewarnai di rumah Jangan khawatir Kribble nanti akan Menyertakan Link Ya, menyertakan link Yang bisa didownload Nanti Sobat gribble bisa warnain Untuk mengucapkan Selamat ulang tahun Atau apa-apa Ke sahabatnya Ke orang tuanya Atau Orang-orang terdekat Sobat gribble Selamat menikmati